disini akan review untuk kamas ganda merek daytona apa sih perbedaan kamas ganda resin sama kamas ganda standar ya keuntungannya apa gitu dan perbedaannya apa nah perbedaannya disini coy kelihatan gak? kelihatan bro ini depan kameranya banget dicampungnya motor ini jadi ini perbedaannya ini kita lurusin seperti ini disini masih ada lebihan daging jadi daging kamas gandanya ini lebih panjang otomatis dia akan lebih menggigit ke mangkok gandanya karena dia nih daging kamas gandanya lebih panjang otomatis dia akan lebih menggigit sebetulnya kalau pengen bagus lagi itu pakai mangkok ganda yang bolong-bolong ya karena kalau yang bolong-bolong itu keuntungannya banyak satu untuk mengurangi panas karena gesekan kamas ganda dan mangkok ganda ini atau lonceng ganda ya dua kalau bolong-bolong yang disini nih kan ada yang bolong-bolong kan ada bolongnya disini tuh nah sisa-sisa debu dari gesekan kamas ganda dan mangkok ganda dia akan keluar melalui celah lubang tersebut nah itu kelebihannya mangkok ganda bolong-bolong mangkok ganda racing ya tapi disini saya hanya mengganti ini kamas ganda tadi kelebihannya seperti itu dan perbedaannya kamas ganda dan ini apa kabas ganda racing dan gampang ganda sebiasa itu di ini ya daging kamas gandanya kalau racing lebih panjang sedikit itu untuk pair sekitinya ya ini jadi lebih lebih ini ya lebih tinggi ini yang racing punya PCX 2000RPM ini standarnya cara pasang ini gampang lah ini tinggal ditekan lalu pasang durnya nah kalau teman-teman keras nih nah kita tekan seperti ini pasin dulu ya lalu ingcek nih soya kita punya kaki juga buat kerja juga kita ambil durnya dulu kita ambil durnya ini pasir pasir nah ini tinggal dikencengin pada kunci nih ini kunci saya udah kunci legend disini kita akan menggunakan roller 99 roller sebenernya tadi pernya ya pernya ini ganti dan kapas ganda disini kita akan menggunakan roller 9 gram dalam KTC ini ya 5,9 gram nih 9 gram nih ini bukan gak ada komahnya jadi 9 gram isinya 6 kita akan pakein 3 kita serang-seling atau kita off-loss sama yang original kalau original 14 gram ya 14 gram nah kenapa saya ini ya karena kalau kita pake 9 rata terus belakangnya ini sedikit keras biasanya kalau 9 itu kan menteng nah fungsi roller ini kan disini ini coy nah ini posisinya disini ini putaran ini akan maju kesini ya posisinya kan gini ini akan maju kesini ini kan dorong nih nah ini akan naik ke atas kunci begini ya nekan nekan vembel nekan vembel ke belakang gitu ya otomatis kalau enteng itu biasanya awalnya enak enteng banget ceng gitu biasanya ceng gitu cuman atasnya kurang neken gitu jadi mode atasnya kurang gitu kalau rollernya terlalu enteng nah makanya saya opos kita selang-seling seperti ini ini cara pasang roller kalau ini begini juga ada ada caranya ya ini kan disini bentuknya begini nih nah ini begini nah di depan sini nih beda nih ini halus halus ya disini nih pasarnya apa agak nonjol gitu ya nah halusnya ini posisinya disini nah di dinding sebelah sini nih jangan ini disini karena nih ini disini lebar dinding disini lebar dia mainnya akan cenderung gesek dinding ini bisa gitu makanya kita kasih taruh disini yang halus gini nah terus sampingnya lagi kalau yang originalnya gak ada bedanya ya disini nah terus kita kasih racing lagi kita eksperimen ya jadi dengan harapan nanti bawang atasnya dapat gitu Pak ya kalau teman-teman ada racing kantor sendiri yang udah pengalaman silahkan komen jadi gini ya racing standar racing standar racing standar racing standar gitu oke nih udah selesain nih modnya nih dicoba nih bro Adit kalau menurut gua sih enak lah lumayan hanya merubah tadi ya ganti roller sama pair sama kapas ganda ini gimana bro Pak Bos enak sih tarikannya gurih ya tapi dia agak ngeden dulu ya ya ngeden dulu karena dia kan pairnya awalnya ini cuma sekali dia udah kebuka berasa nendangnya pes gitu jadi yang tadi saya bilang awalnya enak pasti atasnya kalau roller 9-11 tadi ya dapat lah dapat dapat lumayan lah enak lumayan enak jadi kalau untuk lampu merah cukup gak ketinggalan bit lah ya gak ketinggalan bit jadi setarnya dapat oke gitu aja ya jadi